Tim khusus kasus Vina Cirebon yang dibentuk Kapolri sejak dua bulan lalu hingga kini belum ada kabar baik. Ex-Wakapolri Komjen, Purna Wirawan, Oe Groseno bertanya soal tingkat kerumitan kasus Vina tersebut. Oe Groseno mengatakan tim khusus yang melakukan penyidikan seharusnya sudah mendapatkan banyak data dan bukti yang kemudian bisa dianalisa. Ia kemudian mengungkit soal kasus perampokan ban di Medan yang pernah ia tangani di tahun 2010. Sebagai informasi, Ban CIMB Niaga Cabang Medan Aksara, Jalan Arhakim, Medan, Sumatera Utara, disatroni kawanan perampok berjumlah kurang lebih 16 orang pada Rabu, 18 Agustus 2010. Ke-16 wajah pelaku tidak dapat dikenali karena memakai helm, penutup wajah, dan sarung tangan. Para pelaku melakukan penembakan terhadap petugas kepolisian dari BRIMOB atas nama Manuel Siman Juntak hingga tewas. Oe Groseno mengatakan dirinya hanya membutuhkan waktu 41 hari untuk menangkap seluruh pelaku. Padahal, dikatakan ex-waka Polri, kala itu kamera CCTV di dalam ban mati.